Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Mr. Akang di komedi lucu Kali ini Akang akan bertutur kisah tentang seorang Pak Haji Ikuti sampai selesai ya Siapa tau Pak Haji ini bisa bikin kalian ketawa Dulu sering kita waktu kecil mendapatkan kisah seperti ini Ini seperti Pira lah dari zaman dulu Seorang Pak Haji punya anak suka main Tapi jawaban Pak Haji ini lucu Ketika seorang Pak Haji ada yang memberitahu anaknya berjudi Dikasih tau lah Kata tetangganya Pak Haji, Pak Haji Ada apa? Anak Pak Haji main Astagfirullahaladzim Yang peneru Iya Pak Haji Dimana mainnya? Oh no Di sawung pangkalan ojek Astagfirullahaladzim Kebangatan tuh anak Iya Pak Haji Suka main tuh anak Pak Haji Peneru melihat anak buah Asli Pak Haji Tapi Anak Pak Haji mainnya bagus Selalu menang Waduh Itu Pak Haji langsung jawab Alhamdulillah Ya udah Semua tetangga yang ngasih tau Ada lagi Satu kisah Seorang Pak Haji yang sangat tepung dibadah Yang sangat menyayangi keluarganya Terutama dia sangat menyayangi istrinya Tetapi suatu ketika memang Ya namanya manusia ya Suami istri secinta apapun Sesayang apapun Satu saat pasti akan berpisah Apalagi ketika takdir yang sudah menyatakan perpisahan itu Ya kan? Ketika Anda menyayangi kekasih Anda Sangat mencintai kekasih Anda Tetapi saat takdir memisahkan Anda Kekasih Anda dipanggil oleh Allah SWT Maka Anda tidak bisa mengelak Kecuali yang akan membahagiakan kekasih Anda Adalah keikhlasan Anda Nah jadi kisah ini terjadi pada seorang Haji Yang sangat luar biasa ibadahnya Yang sangat luar biasa kasih sayangnya pada keluarganya Nah satu saat Istrinya Pak Haji ini Dipanggil oleh Yang Maha Kuasa Ya ini istrinya meninggal dunia Nah saat istrinya meninggal dunia Pak Haji ini kan terkenal Ya kan? Di masyarakat semua datang Anak muda Ya kan? Dari musholah Remaja masjid Ya Para alim ulama Tokoh masyarakat Warlurahnya Setap-setap warlurahannya Semua datang Kenapa? Untuk ikut berduka cita Atas meninggalannya istrinya Pak Haji Tetapi alangkah kagetnya Seluruh masyarakat ketika Datang bertakziah ke rumah Pak Haji Kenapa sebabnya? Sebab melihat tingkah laku Pak Haji Yang di luar nalar dan di luar logika Ketika datang semua kerumahnya untuk bertakziah Terkejut masyarakat melihat Pak Haji Sedang melangkahi mayat istrinya Dilangkahi balik lagi, dilangkahi lagi, balik lagi, dilangkahi lagi, balik lagi, dilangkahi lagi Nah itu akhirnya tokoh agama Para pemuda semua mencoba menasihati Pak Haji Jangan seperti itu Pak Haji Ya Allah sudah ikhlasnya saja Pak Haji Kata anak muda begitu Kata tokoh-tokoh juga seperti itu Benar Pak Haji Istighfar Pak Haji Istighfar Ya Jangan seperti itu Pak Haji Malu Nah ada lagi Ibu-ibu Pak Haji Nyebut Pak Haji Jangan begitu atuh Semua orang kan memang ada waktunya Gitu kan Hidup di dunia ini satu saat pasti meninggal Nyebut Pak Haji nyebut Oh ibu-ibu Akhirnya kata Pak Lurah Pak Haji Tenang Pak Haji Tenang Tenang Pak Haji Tenang Kami semua dari pihak pemerintahan Lurahan Ikut bersedih Atas kepergian istri Pak Haji Tapi tolong Pak Haji tenang Jangan seperti ini Pak Haji Sampai tokoh agama juga menasihatin Pak kiailah kalau bahasa kita Ya Allah alim ulama gitu Akhirnya ada juga Pak Haji Tenang Pak Haji Terima takdir ini dari Allah SWT Istri Pak Haji insya Allah Tenang di sisi Allah SWT Karena kami semua tahu Dan menyaksikan bahwa Pak Haji Almarhum istri Pak Haji juga Ahli ibadah Toat terhadap perintah-perintah agama Insya Allah Istri Pak Haji Akan bahagia di alam sana Dan ditempatkan di tempat yang dirudui Oleh Allah SWT Ya ini di surganya Allah Untuk itu Pak Haji Mari ikhlaskan saja Tenang Pak Haji ya tenang Nah dipoponglah sama tu Piai Pak Haji ini Tenang ya Pak Haji tenang Kita kan dulu Pak Haji Oke dulu tenang sabar ya Kita semua itu berduka cita Atas kepergian istri Pak Haji Nah itu Pak Haji jawab Nah ini semua adalah permintaan Daripada almarhumah istri saya Semasa hidupnya Nah itu Pak Haji nanya Sama tu Pak Haji Pak Haji Emang minta apa Istri mendiam almarhumah Istri Pak Haji Semasa hidupnya Dia selalu bilang sama saya Kalau kamu mau kawin lagi Langkahi dulu mayatku Aduh Pak Haji Pak Haji Itu semua yang hadir Ikut bertaji ya Pusing Demikian cerita ini Mudah-mudahan Pak Haji selalu sehat Nah yang ketawa Insyaallah bisa naik haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh